PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebagai komitmen dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu Menjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Dalam aksinya ini Masa juga menyorot pernyataan kontroversial pejabat kementerian agama Karena dianggap melukai perasaan umat Islam Menyinggung suara asan bersamaan dengan lolongan suara binatang Masa mendesak pejabat negara tersebut Agar taubat menyampaikan permintaan maaf Serta memudurkan diri dari jabatannya Masa umat Islam yang tiba di DPRD Kabupaten Bima Kemudian diterima anggota legislatif Ilham Yusuf Anggota DPRD ini berjanji akan meneruskan aspirasi forum umat Islam Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima Untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR Pusat Dengan dua persoalan Yang pertama persoalan kaum muslim di India Yang mana secara institusi kenegaraan Dibuatkan undang-undang untuk membantai kaum muslim Hari ini sangat berkentangan dengan undang-undang apapun di dunia ini Lebih-lebih kebukaan undang-undang negara Republik Indonesia telah menyatakan Bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perika manusia dan perika di lantai Maka seruan untuk membantai Membunuh kaum muslim di India Adalah seruan yang melanggar hak asasi manusia yang paling asasi Ini yang pertama Kemudian yang kedua Persoalan pemistaan ajan Siar ajan Yang mana Allah SWT langsung menurunkan kalimat-kalimat ini Yang dimulai dengan Allahu Akbar Dan ditutup dengan Allahu Akbar Di DPRD, Kabupaten 5 yang kami hormati Alhamdulillah Wasyukurillah Langsung Kami memberikan apresiasi Atas kebersamaan kita Kepeduduan kita Dalam rangka Mendukung, membela Umat Islam di dunia Insya Allah Bagaimana Allah katakan kepada kita Bahwa kita adalah satu tubuh Ada syahadat Sebagai syahadat Sebagai seorang muslim Ada tawhid Ada Allah ilai Allah Yang luar biasa Alhamdulillah Sudah boleh sama Disamakan dengan Gonggongan anjing Ini sangat memalukan sebenarnya Oleh karena itu Kita sebagai umat Islam Sudah sepantasnya Bersatu padu Dalam rangka Menyampaikan pembelaan kita Kepada agama Allah SWT ini Usai prorasi di DPRD Kabupaten Bima Masa melanjutkan aksi konvoy Menuju DPRD Kota Bima Dan kantor pemerintah Kota Bima Di Jalan Soekarno-Hatta Di Kelurahan Penatoi Kota Bima Tuntutan masa ini pun Direspon anggota DPRD Kota Bima Dan asisten sekretariat daerah Kota Bima Yang mewakili wali Kota Bima Karena berhalangan Menemui masa lantaran Sedang berada di luar Kota Bima Namun sebelumnya Kepada kita semua Melalui saya Menyampaikan salam hormat Dan permohonan maaf Bapak wali Kota Kepada Saudara-saudaranya semua Kita semua yang ada di siap hari ini Karena beliau pada saat ini Lagi berada di luar daerah Untuk itu tidak bisa hadir Di tempat ini akhirnya Saya diperintahkan Untuk mewakili beliau Yang kedua Pada kesempatan yang sangat berharga ini Apa yang menjadi Aspirasi Tuntutan Organisasi Forum Umat Islam Indonesia Bima Pada kesempatan ini Saya atas nama pimpinan daerah Menerima Forum Indo Dan akan disampaikan Aspirasi itu akan disampaikan Kepada Bali Kota Yang insyaallah Beliau mungkin akan kami sampaikan Sesuai permintaan ini Untuk disampaikan Soal apa dan bagaimana hasilnya Bapak wali kota melalui kami Tidak dalam kapasitas Mengatakan ya atau tidak Tapi aspirasi ini akan disampaikan Tapi aspirasi ini akan disampaikan Mungkin itu saja Demikian Kami sampaikan Dan Tadi sudah dijelaskan Berbagai macam aspirasi Tentang kekecewaan Tentang Penistaan agama Mungkin yang telah Dilakukan oleh Menteri agama Menteri agama Yang lebih tinggi Seperti yang diinginkan Oleh Saudara-saudara kita Yang dari Puas mendapatkan Perwakilan legislator Dan pejabat pemerintah Kota Bima Masa forum umat islam Yang juga terdiri dari Para santri Dan satriwati Membubarkan diri Dengan tertib Dari Kota Bima Marsel Putra TV Sebelas melaporkan Dari Kota Bima